Proses evakuasi dan pencarian 40 korban yang dinyatakan hilang dalam gempa Cianjur di Provinsi Jawa Barat terus dilakukan. Badan Sar Nasional menyebut fokus pencarian akan dilakukan di desa-desa yang terisolasi. Pencarian berpacu dengan waktu, terlebih hari ketiga pasca gempa, merupakan batas akhir pencarian korban gempa yang tertimpa reruntuhan untuk bisa diselamatkan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alviandi, mengutip wawancara dengan BBC Indonesia pada Rabu 23 November 2022. Henry menyebut hari ketiga merupakan golden time atau batas akhir pencarian korban yang tertimpa reruntuhan untuk bisa diselamatkan. Untuk itu Basarnas bersama petugas pencari lainnya memfokuskan empat titik yang diduga masih banyak korban, yakni di Cugenang, Cijeding, Kampung Cinanagrek, dan Rumah Makan Sartesinta. Selain itu Basarnas juga telah menyiapkan posko pelaporan untuk korban hilang. Hila mana? Ada laporan hilang, atau keluarganya yang belum ditemukan bisa langsung ke posko hidup, kita di Pendokwada, di sana, saya setembe juga di Bidang Sar, dan juga di posko Sar di Cugenang. Karena kenapa kita buat di sana? Korban lebih banyak, kita sudah melakukan asisman banyak di daerah Cugenang. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengunjungi korban gempa Cianjur yang tengah menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur pada Rabu 23 November. Selain meninjau secara langsung proses evakuasi oleh personel TNI, Andika juga membawa bantuan paket makanan untuk para korban gempa. Bantuan saya bawa itu satu, makanan ya, makanan kita bawa 8.000 paket. 8.000 paket itu dari 5.000 itu yang untuk keluarga, 5.000 paket dalam kontainer. Kalau keluarganya 5 orang, bayangan saya minimal, paling cepat tuh mungkin 4 hari lah baru habis. Itu 5.000 paket. Kemudian yang 3.000 itu makanan prajurit. Makanan prajurit yang ukurannya kecil tetapi nutrisinya lebih dari kebutuhan manusia normal. Kebetulan kita kan makan sehari 2.150 kilokalori, ini 2.400an kilokalori. Hingga saat ini Bandar Nasional Penanggulan Bencana mencatat sebanyak 271 orang meninggal dan 40 warga masih dalam pencarian pasal gempa bumi bermagnitudo 5,6 itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.